you dari sang mesias ini yang ditolak oleh Billy dan nabi Muhammad apa itu pertanyaannya suah hamasyah atau Yosua atau isu yang seorang Yahudi yang lahir di kota Nazaret itu adalah Tuhan bagi bangsa Yahudi Oke stop disitu lahir di kota Nazaret baik nolet kota Nazaret bro 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 3 juta gendar-gendar apa kamu udah bilang lahir di kota Nazaret ya dan besar di kota Nazaret mereka menggunakan bahasa remai bahasa kesehariannya pada saat mereka berbicara tentang keagamaan baru mereka berbicara pertanyaan kau tolong dijawab update denger dulu denger dulu pertanyaan kau tolong dijawab apakah Yesuah hamasyah yang orang Yahudi itu orang Yahudi disembah sebagai Tuhan Yesus orang Yahudi kan orang Yahudi orang Yahudi orang Yahudi sampai sekarang tanya sama orang Yahudi pernahkah orang Yahudi menyamakan Hashem itu adalah Yesus atau Yodhewave itu adalah Yesus silahkan Acibili Acibili silahkan Acibili kita tanya orang Yahudi ya kamu shalom kamu shalom kamu shalom gak 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 itu manusia biasa ya muridnya Rabbi Yahushua bin Perakya dan itu udah pernah disembah dan mesias pun itu itu juga bukan Tuhan tapi dia manusia biasa sama seperti kita cuma bedanya dia dari keperluan Daud gitu aja ya nyelamat begini begini Bili kan menolak Yesuah yang tadi kamu sebut sebagai hamasyah itu sebagai sang mesias yang dijanjikan itu kalau kamu nanya Yesuah ya dia gak kenal dia menolak kamu salah orang nanya-nya yang saya tanyakan adalah kalau dari kalau kamu sudah menerima dia sebagai hamasyah artinya ada kelanjutan dari pewahyuan nabi-nabi dan puncaknya ada pada hamasyah ini jangan bacaan teman-teman dong untuk nyerah Bili ngomong-ngomongan kami itu gak bakal melakurasi sama lu lagi menjilat dia lagi menjilat Yahudi dia menjilat Yahudi dia menjilat kita Mi jadi dia itu membenarkan Yesus itu adalah mesias untuk menyerah Bili ini berbicara pengalaman Umi itu berkolaborasi dengan dengan Bang Billy dengan Valen dengan Ishak itu tiga tahun dan mereka gentar lo maju kena mundur kena gitu di mana-mana kan sama orang Yahudi itu yang sekarang masuk Hindu itu kan Nah sekarang sekarang iya foto lu udah kemana-mana udah viral santai dulu santai dulu santai mau dipakai urusan itu sekarang jadi buronan dia kabur-kaburan tunjukin sisa karena sisa takut dia sudah sudah bikin akun gua nama gua dibikin akun dengan foto dengan foto orang dia sudah mengedit foto gua dengan foto bugil dia sekarang takut dia jadi buronan gua sampai ketiga kalau gitu lu apa-apa kalau lu benar lu pencernyata hak lu apa-apa juru gua pencernyata maka itu harus cinta lu yaitu yang ditutupin sama itu sekarang Open Camp butuh apa sekarang lu sekarang Open Camp yang kenal gua yang kenal gua banyak-banyak yang kenal gua eh yang kenal gua juga banyak termasuk Aci Bilih kenal gua udah lima tahun goblok lu Oh nyerang-nyerang ini 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 Aci Bilih Aci Bilih itu rabi gua Aci Bilih itu rabi gua ada literasi lagi yang mau dibuangun gini nih sih ini kita lanjut kita kita lanjutin nah ini jadi pribadi yang enggak jangan kamu kan lu jelek santai-santai penuh-penuhnya aku juga seorang bener-bener aja kenal gua kenapa lu ya 보고 lu jelek udah lu smok pribadi aku bilang co-tadi sabar-sabar Bu tadi aku udah bilang nggak boleh nyerang pribadi kamu udah mulai nyerang pribadi oke 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 kalau juga teman-teman kalau hidup ini manusia-manusia ini yang ngedit foto Umi disebar di YouTube ini Umi di-edit aja sekarang sekarang lu siapa buka yang kenal gua tahu gua gandang yang kenal gua tahu gua gandang lu yang ngomong lagi ngomong sama lu cibili ini udah kenal gua lima tahun lu mau fitnah apalagi di sini udah buka 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 sekarang nggak berani kan lu nggak berani kan lu sendiri disini apa tunjukin muka lu juga berarti yang yang gue ngomongkan ini adalah fakta yang gue ngomongin adalah fakta ini fakta-fakta Pak Amir ada 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 kena notifikasi lima menit lagi akan kena band ini enggak 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 iya punya akun 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 bodoh kan bodoh cuma taping doang deh nah ini makanya umat-umat makhluk ini kayak begini dia nggak punya literasi nyerang personal ayo ngomong dulu itu buka 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 juga 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 kalau lalu lalu pengen gua pengen gua pengen gua pengen gua pengen gua pengen gua juga bu tidak juga bu berada udah sabar-sabar 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 sekarang 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 gua kembali ke topik gua kembali ke topik ini harus pelan-pelan sekarang kalau kita mengakui malah sabar dulu sekarang 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 kita kalau mengakuinya sebagai hamasiyah atau sang mesias itu artinya dia harus menggenapi semua nubuatan para nabi itu jelas ya jadi sudah tidak ada dimana luang untuk gini sebentar tidak ada ruang untuk gini untuk berkata bahwa dia bukan sang mesias karena disini ada satu dua tiga empat minimal ada empat orang percaya bahwa dia adalah hamasiyah itu sendiri tapi membuatannya sesuai dengan kami tidak sesuai dengan yang ada luangnya nabi ya 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 bener kami dia kan berusaha untuk berkolaborasi ya 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 kan pulangnya berbicara sekarang ini sekarang gini saya tanya sama Bambi dah Bambi coba jelas abang dulu apapun dalam kitab Bambi ya tapi Udi yang menjelaskan membuat ada orang yang akan disalib di dalam kitab Bambi orang yang akan disalib ada nggak Pak Oh begini baru begini berwadah setelah bar sabat wadah set kamu tanya sama orang yang masih berspekulasi nomor ini masih berspekulasi sabar-sabar sabar 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 nggak mampu lagi ini baru-baru nggak mampu kamu salah nanya karena apa Billy ini punya mesias itu sang mesias yang misal mesias yang namah siap itu di dalam sejarahnya setelah Yesus itu juga banyak mati semua gagal semua artinya apa dia sendiri juga masih berspekulasi bahkan ada mesin yaudi kenapa lu yang berapa lu larang-larang Billy ngomong aneh disini salah pertanyaannya bos lu salah pertanyaannya lu salah pertanyaannya udah sekarang gua tanya ke Billy Bill 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 Wah mesias lainnya dimana Bill ini orang-orang seperti ini dia dia akan nanti akan ketemu sama Yahudi dia akan pakai ajaran Islam kalau dia ketemu sama Islam dia akan pakai ajaran Yahudi ibu ibu ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu sabar ya bener-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu di dalam di dalam kitab Mika lima itu enggak ada Mikdal Eden nggak ada di dalam kalau gitu di dalam kita kejadian deh kejadian ya ada ada lagi itu bingung kejadian nggak ada hubungannya dengan mesias lu baca lu bingung itu di Mika di Mika pasal 4 ayat 8 biar paham oke mana masih ya dengan lu harus baca Targum Jonathan disitu ketika mengingung Mika Leder di di disitu Jonathan menulisnya sebagai tempat kelahiran Yesus tempat kelahiran mesias di akhir zaman itu gua lupa dia berapa nah sekarang pertanyaan gua Mika Leder itu tempat apa Bill nah kan sudah jelas dalam Mika ya kita bahas Mika aja karena tidak masalah jadi apa namanya mesias itu yang asalnya dari jadi Mika itu sedang menceritakan asal-usul dari Raja Daud karena Mika ini kan jauh jaraknya dari dari Mika ke Daud jauh-jauh jaraknya jadi Mime Olam yang dikatakan itu Mime Olam yang itu enggak 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 kita enggak enggak bahas yang Olam itu kita enggak bahasnya jadi yang asal-usulnya dari sejak lama jadi Mika ini sedang menceritakan asal-usul dari kampungnya Raja Daud gitu ya itu di itu itu enggak ada masalah itu gua terima argumen itu asal-usulnya memang dari sana nantinya atau kita lihat mesias ya semua mesias itu ya semua mesias raja-raja semua memang dari sana tadi dari sana asalnya yang yang gue konsentrasi ini adalah migdaleder ini loh itu tempat apa coba teksnya gimana ya sebentar sebentar itu ketika salah satu gua 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 buka gua buka kita dulu bro gua kita itu ada ada satu tempat ya satu tempat nomornya menjaga gua batu dah namanya menara kawanan domba itu betul lu kalah namanya muslim sabar 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 kabar tinggal mau kelihatan gak punya literasi terutamanya terima kasih udah bantu makanya semuanya menghujat gitu loh nggak papa-bapapa begini ya bikin ambil migdaleder ini kan tempat kalau tempat dipeliharanya domba-domba kan untuk apa untuk dipersembahkan kebaik Allah itu kejadian berapa tadi kejadian berapa itu gua lupa tuh sebentar sebentar gua gua harus buka dulu lu buka di kitab jonathan ya di targum jonathan sebentar ya Hai dia punya albumnya apa-apa-apa dalam atas kitab apa dulu jadi tadi tadi apa kawanan domba ya menara kawanan domba jadi pehata-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati kejadian 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 malu sabar nggak ada adanya dikitab mika empat mika empat habis dari kejadian kejadian lima itu aku lari-lari kesana sini dia mulai kejadian tiga iya jadi enak mic makanya kalau udah-udah kayak begini posisi begini iya kalau posisi kayak gini maju-maju kena mundur kena kamir iya 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 kejadian 35 bil masih di situ enggak kejadian 35 ayat 21 ya dulu ini lihat dulu gua juga bukan ya penonton otan dibawah kejang-kejang ikut kejang-kejang migdal eder itu bukan dikitab kejadian kitabnya apa kitab Mika migdal eder jadi kejadian mana tuh migdal eder kejadian betul kejadian 35 ayat 21 sekarang lu buka tinggalkan 5 ayat 21 kejadian lima bukan bukan kejadian lima kejadian 35 ayat yang ke-21 tiga-tiga bukan ayat 21 hai 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 oke sudah sudah itu berangkat tahu kepeder Oke ada kami ketoworkan terhadakan di situ kan betul nggak power nggak ada power itu power nggak maksudnya menara-menara migdal eder ada di situ kan gua tadi ngomong bahasa Inggris ada kata-kata nggak ada menara situ kalau mikir iya iya nggak apa-apa migdal edernya ada migdal edernya ada ya ada migdal edernya migdal edernya ada ya ya lu sekarang buka lu sekarang buka ya di targung jonathan itu apa katanya lu aja deh buka coba lu buka gua gua nggak lalu buka deh sevaria lu targung jonathan oh iya targung jonathan tiga kejadian 35 ayat yang ke-21 Aduh prah lu gua gua udah tahu lu mau larinya kemana sendiri kami diam ya kami diam ya dikluhnya begini hahaha kita juga tahu ini pada masalah Hai coba-coba pilih lupa-lupa Hai lupa cair kira-kira ditanggung Jonatan itu bunyinya seperti ini dan ia menuju itu kepada tempat kelahiran mesias kita di akhir zaman kurang lebih seperti itu bunyinya ya Nah sekarang pertanyaan gua Bill kalau kalau ini sudah terkonfirmasi bahwa ia akan lahir di Nikdalena tempat adanya para domba-domba itu kira-kira bisa disebut mesias ini Astaga ini gak ada lahir-lahiran di sini ngomongnya makanya gua bilang bro bro makanya gua bilang lu buka Targum Jonatan di Targum Jonatan tuh dijelaskan ia menuju ke tempat kelahiran mesias kita di akhir zaman kalau belajar Torah itu harus 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 yang literal dulu nggak boleh bertentangan dengan yang kita sudah tahu begini bro kita sudah tahu dari kitab Mika ya dan tadi lu tanya di di mana disebut Mikdalena gua bilang di Taurat ada yaitu di kejadian 35 itu ya kan nah lalu untuk memahami ini pemahaman 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 di di abad-abad pertama itu bahwa mesias pun akan lahir di Mikdalena sejalan dengan membuatan para nabi seperti itu bro nah jadi di dalam Mika tadi ya kata-kata kalau ke Mika kalau ke Mika tadi kalau asal-usul mesias itu ya bener memang asal-usulnya dari kita tidak memperdebatkan itu ya tidak memperdebatkan itu apakah itu mesias kan gitu kita tidak memperdebatkan itu anggaplah kita disini enggak bicarain Yesus kita bicarain mesias ya kan berarti misalnya mesias gitu enggak jangan kita jangan ke Yesus Yesus itu mesias begini bro ada yang menolak dia ada yang menerima dia paham lalu ya sekarang diketerinjakan menurut kata para kitab para nabi yang tahu soal mesias kan jelas kita para nabi soal mesias tidak ada satupun yang digenapi oleh Yesus ya enggak apa-apa Bilu enggak apa-apa Bil gua ikut lu dulu gua ikut lu dulu sekarang gua mau memperdebatkan tempat kelahirannya ini nah sekarang sekarang begini Bil kita melu kan menerima kitab para nabi nih kita sudah sudah tahu Tom tempat kelahirannya tuh di Middaleder di abad pertama itu ya itu pun para orang-orang di abad pertamapun itu memahaminya juga seperti itu bahwa mesias akan lahir di Middaleder nah sekarang sekarang kenapa pak pokokannya abad pertama kenapa pak pokokannya abad pertama kita mau dari zaman Yesus ke ya saya 700 tahun begini 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 kenapa gua gua mau ke abad pertama karena di abad pertama ini karena kalau kalau setelah abad pertama gua enggak mau lu bilang bahwa ini tuh sudah terkontaminasi Kristen paham nggak ya kan karena karena Yesus ini gua nggak mau kalau kita mau ngambil nikah jadi jangan-jangan hitungannya jangan ke satu masa abad masih satu masih ya maksudnya maksud gua gini bro maksud gua gini bro pemahaman rabi-rabi sebelum datangnya Yesus supaya tidak terkontaminasi oleh ajaran Kristen gua maunya seperti itu Billy karena itu gua mundur ke belakang dimana lu masih menganggap bahwa Yahudi itu ajaran-ajaran ini belum terkontaminasi apa-apa paham nggak paham nggak bro argumen gua 740 sebelum masih loh dia si Mika ini ya tentu tentu dan pada saat baik Allah itu masih berdiri di Yerusalem Bro ini juga sejalan dengan kitab nikah mereka percaya itu pun udah letter-lep banget tuh Mereka percaya siapa mesias akan lahir di migdal-eder bethlehem lah iya tapi kan bukan mesias bagaimana ya nggak papa kita buang dulu Yesus lu buang dulu Yesus nggak nggak ada urusan nggak ada urusan kita buang dulu kita ngomongin mesias oke paham ini kita disini konsentrasinya di mesias lu menerima kita para nabi lu udah tahu dia lahirnya di migdal-eder kita sudah tahu migdal-eder ini tempatnya seperti apa kita udah tahu ya kan karena tertulis di kitab kejadian nah sekarang pertanyaan gua biasa bisakah seorang mesias lahir di bawah pohon kurma Oh wounds God ada nggak pantaskah 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 Oh iya di kalau di